Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani harap kunjungan DPR RI Komisi V ke Kabupaten Batanghari dapat membawa solusi mengentaskan kemacetan yang terjadi di jalan lintas nasional. Dikatakan wakup, hasil dari diskusi bersama DPR RI Komisi V segera disampaikan ke Gubernur Al-Haris. Persoalan kemacetan dan banyaknya kondisi jalan nasional yang rusak dan kerap menghambat aktivitas warga, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dalam pertemuannya bersama Komisi V DPR RI mengatakan pemerintah Provinsi Jambi yakin dapat memberikan solusi terbaik dan akan segera ditindaklanjuti secara cepat. Sementara itu, Bakri, anggota DPR RI Komisi V Dapil Jambi, yang turut mengetahui persoalan jalan nasional dan kemacetan di Kabupaten Batanghari ini, akan membawa ke pembahasan di DPR RI. Menurutnya, persoalan jalan nasional dan angkutan Batu Barak ini bukan persoalan Kabupaten maupun Provinsi Jambi, karena ini menyangkut lintas sektor kementerian yang harus dicarikan solusinya. Kabupaten sebenarnya sudah kelihatan, cuma karena situasi permasalahan ini, permasalahan yang lintas kementerian. Ada kementerian PU, perhubungan, SDM, tempat-tempat juga penegakan hukum Kapolri. Nah itu sebabnya, makanya Komisi V datang di sini, mendengar semuanya dan melihat tadi, melihat langsung bagaimana. Saya bilang, ini belum apa-apanya, kalau malam baru kelihatan, seperti kereta api panjang yang bukan main. Harap mudah-mudahan Komisi V DPR RI bisa memberi rekomendasi kepada kementerian PU, apa yang harus dikerjakan beliau, kementerian perhubungan, apa yang harus dikerjakan oleh minta perhubungan. Begitu juga tindakan terhadap kepolisian. Bakri meyakini kunjungan DPR RI Komisi V akan serius membawa persoalan ini ke pusat untuk dibahas. Dan untuk perbaikan jalan segera dilakukan, karena menurutnya untuk jangka panjang ke depan, angkutan batu barah sudah menemukan solusi menghindari kemacetan dan kerusakan jalan. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan.